Bagaimana sebetulnya modus peludupan sabu cair ke dalam bola karet mainan anak yang baru saja diungkap oleh Direktur Tarkobal Polda Petrojaya? Kami akan memaparkan datanya untuk Anda. Yang pertama dari mana asal usul sabu cair ini? Polisi menyebutkan bahwa sabu cair ini berasal dari Malaysia. Dan ini termasuk modus yang baru karena sabu cair disamarkan dalam mainan bola karet yang berbentuk seperti jeli. Kalau dilihat secara kasat mata bentuknya seperti mainan anak biasa saja. Tetapi karena memang sudah ada informasi akhirnya polisi bisa mengetahui ada sabu cair di dalam mainan karet anak tersebut. Nah sabu cair ini meskipun bentuknya cair tetapi setelah dibuka dia akan mengkristal karena terpengaruh dengan udara. Jadi ketika dibuka bersentuhan dengan udara maka sabu cair tersebut akan mengkristal. Dan jenis narkobanya adalah sabu cair atau metafetamin dan zat vetanil. Mungkin Anda bertanya-tanya apa itu zat vetanil? Zat vetanil ini adalah salah satu jenis obat opium atau opiotsintetis kuat yang mirip dengan morfin. Dosisnya itu 50 sampai 100 kali lipat dibandingkan narkoba biasa. Dan fentanil sebetulnya adalah obat penahan rasa sakit. Tetapi dalam kasus ini fentanil digunakan secara ilegal. Fentanil biasanya digunakan untuk mengobati pasien dengan rasa sakit yang hebat pasca operasi. Dan untuk membahasnya lebih jauh pemeriksa bagaimanakah perkembangan pelidikan kasus sabu cair dalam bola mainan anak? Saya akan menanyakannya langsung kepada Kanit Lima Subdi 2 Direkturat Resese Narkoba Polda Petrujaya, Kompol Budi Setiadi. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore. Pak Budi, modus penyelidupan narkoba semakin banyak wujudnya. Kemarin ada Happy Five yang dikemas dalam bentuk permen edisi Valentine ya Pak. Kemudian hari ini diketahui ada sabu cair dalam bola mainan anak. Apakah berbagai modus peredaran narkoba untuk mengelabui petugas ini memang semakin banyak ditemukan? Dan kalau kita bisa lihat referensinya di kasus sepanjang tahun 2019, ada berapa kasus narkoba yang menggunakan modus yang tidak biasa? Terima kasih perlu ketahui bahwa Direkturat Polda Metro Jaya telah berhasil mengungkap sabu cair yang dikemas dalam bola. Ini atas kerjasama antara pihak B.C.U.K.I. dan kantor pos. Berawal dari adanya informasi, adanya cabu cair, masuk ke Indonesia, selanjutnya kita lakukan penyelidikan dan berhasil mengungkap di daerah Cianjur, Bandung, dan Jakarta. Modus-modus seperti ini tentunya hal modus baru, temuan baru di dalam masuknya peredaran narkoba. Dan sudah banyak sekali, sudah kita dapatkan hampir sampai 30 modus-modus baru yang baik di dalam dikemas, di dalam bola, di dalam mainan anak, di dalam permen, dan di power clip, di mesin cuci, dan sebagainya Ibu. Pak Budi, kemana saja sebetulnya sabu cair ini akan diedarkan, dan apakah mungkin beredar sampai ke masyarakat awam yang tidak tahu kalau bola mainan itu berisi sabu cair? Untuk sabu cair ini, masih kita dalam proses penyelidikan, akan diedarkan di mana, kami sudah kerja sama dengan pihak lapas, dan kami sudah koordinasi dengan baik, Alhamdulillah. Dan untuk sabu cair ini, nanti akan kita dalami lagi. Namun untuk masyarakat, jangan khawatir, jangan khawatir tentang adanya sabu cair dalam mainan ini. Karena kalau kita lihat adalah modus-modus dari pelaku tidak pidana adalah ekonomi, faktor ekonomi. Walaupun ancaman hukuman berat, dan undang-undangnya sudah ada, tapi akan tetapi pelaku dan korban narkotika cukup banyak. Mengapa demikian? Karena harga bola di pasaran seperti ini yang besar hanya 35 ribu rupiah. Sedangkan bola yang berisi sabu ini bernilai 1 bola 600 juta rupiah, karena 1 bola ini berdengan berat 400 gram dikali harga pasaran 1,5 juta. Jadi untuk ibu-ibu dan khususnya para masyarakat, jangan khawatir untuk mainan bola seperti ini. Oke, 1 bola 600 juta yang baru ditemukan, 5 Pak ya. Apakah memang jumlahnya 5 atau masih ada pengiriman-pengiriman fase berikutnya? Untuk dalam hal ini, sampai saat ini Direkturat Polda Metro Jaya baru melakukan penyidikan, baru kita dapatkan 5 bola. Pak, apakah ini pengiriman yang pertama dengan modus sabu cair dimasukkan ke dalam bola mainan anak, atau sudah pernah terjadi sebelumnya? Dan masih akan ada informasinya yang sudah masuk, akan ada lagi pengiriman berikutnya? Untuk sabu cair seperti ini, untuk Polda Metro Jaya baru sekali ini, dan tentunya modus-modus baru nantinya akan datang kembali. Tapi, saya yakin dan Polda Metro Jaya akan tetap memberantas semua jenis narkoba yang masuk ke Indonesia, khususnya DKI Jakarta. Pak Budi, lagi-lagi peredaran narkoba dikendalikan dari dalam lapas. Untuk kasus ini diungkap, siapa nama narapidananya dan di lapas mana. Bagaimana sebetulnya koordinasi antara kepolisian dan juga Kemenkumham serta Dirjen PAS untuk mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lapas, Pak? Karena ini sudah sering sekali terjadi, narkoba ternyata dikendalikan dari dalam lapas oleh narapidana. Sampai saat ini, pihak Direkturat Narkoba Poterjaya selalu berkoordinasi dengan Dekumham, baik dengan pihak lapas, koordinasikan baik. Oleh karena itu, apabila terjadi temuan-temuan kasus-kasus seperti ini, kita selalu koordinasi dengan Dekumham dan pihak lapas, dan pihak lapas juga menjemput baik atas hal ini. Oleh karena itu, kami tetap melakukan istitikasi-istitikasi penyelidikan terkaitan dengan penghuni-penghuni lapas yang ada khususnya di Jakarta. Koordinasinya juga termasuk koordinasi untuk pencegahan, Pak? Kalau koordinasi tadi kan yang Bapak sampaikan itu koordinasi setelah ada kejadiannya. Tetapi untuk mencegah, bagaimana Pak caranya? Untuk pencegahan, kita juga ada P4GN, Bu. Jadi setelah pencegahan, memberikan penyuluhan terhadap narapidana-narapidana tentang keterkaitan adanya pelaku-pelaku yang dikendalikan dari LP. Bahwa kita, Polda Metro Jaya, selain mengungkap kasus ini, kita melakukan preventif. Preventifnya itu memberikan penyuluhan, kesadaran kepada napi agar jangan melakukan kejahatan di Jakarta khususnya. Karena ingat, Polda Metro Jaya akan membongkar napi-napi yang melakukan tindak pidada ini. Baik, kami nantikan aksi, Pak, dari Polda Metro Jaya khususnya Direkturat Narkoba untuk membongkar seluruh modus penyelidupan narkoba. Terima kasih, Kanit 5 Subdit 2 Direkturat Resese Narkoba, Polda Metro Jaya, Kompol Budi Setiadi telah bergabung bersama kami. Terima kasih.